Ya, sementara itu warga di Ibu Kota akhir pekan ini dihibur dengan manuver para pembalap di ajang Formula E. Kita pantau bersama Priscilia Claudia sebelum nanti kita bergabung bersama Calvin Tonggi di Dufan. Ya, kita ke Priscil terlebih dahulu. Priscil, bagaimana Priscil race hari ini? Ya, David dan juga saudara selamat siang untuk race ataupun balapan nanti akan berlangsung pukul 3 sore hari waktu Indonesia Barat. Namun baru saja selesai babak kualifikasi di mana Dennis dan Gunter ini menduduki posisi pertama untuk nantinya ajak balap ke seri 10 Formula E 2023. Dan saat ini suasana di belakang pedok masing-masing tim balap sedang beristirahat sejenak. Usai kualifikasi berlangsung, ini adalah area steril para pebalap di mana tidak hanya para prinsipal, Kemudian juga dari tim balap seperti teknisi yang juga bersiap tentunya sejak kemarin sudah mempersiapkan seluruh perlengkapan termasuk kesiapan dari kendaraan listrik yang ini nanti akan melintas dalam ajang Formula E 2023. Dan memang untuk total yang mengikuti dari Formula E 2023 khususnya di seri Jakarta ini ada 22 pebalap dari berbagai belahan dunia. Kemudian juga ada 11 tim balap yang bergabung. Memang ada yang unik dari Formula E 2023 seri Jakarta kali ini karena disebut sebagai double header ataupun dua seri sekaligus dilangsungkan di Jakarta baik seri ke-10 yang berlangsung pada pagi hari ini dan juga besok seri ke-11 di mana 22 pebalap ini akan menjajal sirkuit Ancol atau Jakarta International Iprick Sirkuit Ancol yang panjangnya sekitar 2,37 km dengan ada 18 tikungan sehingga mereka harus saling bersaing untuk mendapatkan podium. Dan memang momen double header ini menjadi penting bagi para pebalap mobil listrik dunia karena dengan double header ini mereka harus punya strategi tentunya bisa memenangkan podium di kedua seri namun juga mereka harus mempersiapkan fisik dan juga kendaraannya. Selain itu memang antusiasme pengunjung sangat terasa sejak pagi hari bahkan di babak pripraktis yang kedua dan saat ini babak kualifikasi baru selesai kami sudah melihat adanya penonton yang berdatangan dan memenuhi kursi tribun maupun VIP dan memang bagi mereka yang telah memiliki tiket ini ada sejumlah layanan, ada sejumlah pengalaman yang bisa dinikmati selain ada layanan shuttle bus di beberapa titik seperti di JIS dan juga Benyamin Sueb nantinya pukul 12 sebelum res berlangsung para penonton yang sudah memiliki tiket ini bisa mendapatkan layanan pit lane tour di mana mereka bisa melihat seperti apa kesiapan para tim balap di pendoknya masing-masing untuk juga mungkin berinteraksi dan kalau beruntuk bisa bertemu dengan para driver. Nah kita masih akan menunggu seperti apa keseruan ajang seri ke-10 Formula M pada hari ini sementara demikian kembali ke David di studio. Iya nampaknya meskipun masih seri nanti akan digelar tapi penonton sudah mulai datang lalu bagaimana suasana di sekitar lokasi ajang balap Formula E. Kita ke Calvin. Calvin dengan adanya balapan ini apakah sempat terjadi penumpukan antara penonton balapan dengan wisatawan? Calvin. Ya David tadi sewaktu saya kesini memang terjadi penumpukan di pintu masuk barat yang mana ini rata-rata memang ada kendaraan mobil di sana dan memang ini berdampak sekali pada wisata yang ada di Dufan Ancol Jakarta Utara ini dan tadi total memang ini sudah mulai menaik sejak pukul 6 pagi tadi hingga dengan pukul 10 siang ini ini ada berdampak sebanyak 12 ribu pengunjung yang sudah datang di Ancol Jakarta Utara ini dan saya akan langsung mengajak David dan juga saudara untuk bermain salah satu wahana namanya Carnival Games ini hanya untuk memasukkan ember ini aja aja bola ini coba kita coba wah David rata ini memang susah sekali saya belum bisa untuk masukin satu bola kasti tadi untuk masuk ke ember ini nah untuk kalau bisa diinformasikan bahwa di Ancol ini total memang sudah ada 12 ribu pengunjung dan untuk masuk ke Dufan ini ini memang untuk hard price-nya sendiri di weekend ini 275 ribu untuk satu orang saja dan untuk weekday ini 225 ribu dan dari pagi hingga di siang ini memang banyak sekali antusias dari pengunjung yang datang di Ancol ini terlihat dari pintu masuk tadi sudah banyak ramai orang dan juga ada juga dari arah kendaraan motor maupun mobil dan untuk saat ini memang untuk jam operasional sendiri di Ancol ini dimulai pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 12 malam nanti dan untuk di Dufan sendiri ini jam operasional dipukul 10 siang hingga pukul 8 sore nanti dan saya akan tunggu David dan juga saudara untuk bisa bermain di Dufan ini bersama saya David kembalikan Anda ya terima kasih Calvin sebelumnya ada Prisil selamat kembali bertugas teman-teman selamat menikmati Nasa 1 2 6